Desa adalah suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Daily Desa channel yang mengangkat konten-konten perdesaan Mari bersama-sama membangun desa agar desa tidak lagi dianaktirikan Kali ini saya akan berjalan-jalan di kampung Ciberem Desa Sida Mulya Sida Mulya sendiri merupakan desa di kejamatan Wannerja Jelacap, Jawa Tengah Sebagian masyarakat petani membuat gubuk di sawahnya Tempat ini biasa digunakan untuk beristirahat dan berteduh dari panasnya terik matahari Saya terus menyusuri jalanan petani ini dengan rasa penasaran akan keberadaan rumah di ujung sana SIDAK 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 Ini dia guys rumahnya. Rumah dengan bangunan gaya pedesaan, sederhana tapi tidak termasuk gaya lama. Kita lanjut ke sebelah sana. Ini adalah bangunan yang mirip dengan bangunan sebelumnya. Sebelah sana ada rumah lagi, tapi jaraknya agak jauh ya guys. Jadi di tengah sawah ini mereka tinggal hanya dengan dua tetangganya. Kayaknya di depan sih udah nggak ada rumah. Soalnya konstruksi jalannya juga udah beda. Ini kayak concoran yang udah lama, lebih ke arah ke sawah kayaknya nih. Eh disini masih ada rumah lagi. Tapi kelihatannya udah ngapur penghuni. Kelihatan sepi banget nih. Kita lanjut aja ya guys. Walaupun hidup di kota adalah sebuah tujuan untuk sebagian orang. Karena memang menawarkan segurang fasilitas. Seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Tapi hidup di kota juga tak selamanya indah. Karena beberapa masalah seperti kemacetan, keramaian, dan polusi akan kamu temui setiap hari di perkotaan. Lain halnya bila kamu hidup di daerah peresaan. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa hidup di desa cukup membosankan. Padahal, kehidupan di desa tak seburuk apa yang orang pikirkan. Jika kamu berada di kota, mungkin kamu akan mengagumi gudung-gudung tinggi. Di desa, tidak ada hal seperti itu. Jalan-jalan di desa itu sepi, sunyi, seperti hati yang baru saja ditinggal pergi. Walaupun berisik, itu mungkin tetangga yang sedang hajatan. Atau ibu-ibu yang sedang rapet gosip baru dari tetangga. Atau mereka yang ngomel-ngomel karena namanya tidak tercantum dalam daftar penerimaan BLT. Wah, ternyata ini rumah paling ujung di jalan ini. Baru ke sana, sudah sawah. Kita harus belok ke sini, lewat jembatan. Sepi banget ini tapi jembatannya. Gak kebayang punya gebetan di daerah sini. Kalau mau ngapel malam-malam, harus melewati daerah hanker kayak gini. Gimana pulangnya? Belum lagi mertuanya galak. Tuh, ngeri sekali. Apa kamu berani? Tulis di komen ya. Tuh, ngeri sekali. selamat menikmati 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 selamat menikmati